Ini pasien dengan kantong mata Jadi kalau kita lihat ini ada kantong mata Di sini ada daerah yang cekung Ini daerah yang cekung Jadi cekung itu dari sini ke sini ya Ini ada kantong mata Nah, apa yang dilakukan pada operasi kantong mata Yaitu lemak yang di sini disebarkan ke daerah yang cekung Jadi sehingga lemaknya akan berkurang Tetapi yang cekung akan terkoreksi Terperbaiki ya Nah, ini juga seperti ini Ya, ini seperti ini Disebar ke daerah yang cekung Jadi lemaknya akan berkurang Kemudian kulitnya ditarik ke atas Kulitnya ditarik ke atas sehingga kulitnya akan lebih kencang Sehatannya dari sini sampai sini Nah, ini satu minggu setelah operasi Jadi kalau kita lihat satu minggu setelah operasi Ini daerah sini masih memar ya Warna kemerahan Di sini ada hijau, kekuning-kuningan Ini baru buka jahitan ya Satu minggu Nah, sayatan itu dari sini Sampai sini nih Ini sayatannya Makin lama sayatannya akan makin tidak terlihat Semakin lama butuh waktu Biasanya memang di awal-awal kemerahan Nah, kalau kita lihat Gantung matanya sudah hilang Kemudian di sini cekungannya sudah tidak ada lagi Nah, apakah akan jadinya seperti ini? Belum tentu Kenapa? Karena ini masih bengkak Kalau kita lihat di sini ada hijau Warna hijau, kuning-kuningan Warna memar Warna paling memar itu warna biru Kemudian hijau kemudian kuning Biasanya seminggu lagi juga Sudah mulai hilang Sudah hilang yang hijau Warna-warna memar ini Nah Berapa lama kita lihat hasilnya? Hasilnya kita lihat memang butuh waktu ya Mungkin 2-3 bulan baru kita bisa lihat Hasilnya Walaupun itu masih akan berubah setelah 6 bulan Dan hasil paling akhirnya Yaitu 1 tahun Setelah operasi Apakah akan tetap sekencang? Kalau kita lihat ini kencang ya Kalau di sini ada kulit yang kendur Daerah kulit yang kendur di sini Jadi kulitnya kencang Ini karena tarikan Kulit ke atas Karena ada sebagian kulit yang dibuang Jadi sehingga kulitnya lebih kencang Tetapi juga plus dengan bengkak Jadi Setelah bengkaknya rendah Baru kita bisa nilai Apakah hasilnya sekencang ini atau tidak Jadi biasanya akan berkurang kekencangannya Karena ini plus bengkak Plus bengkak Jadi Video ini saya buat Satu minggu setelah operasi Walaupun belum hasilnya Supaya Bagi yang tertarik untuk melakukan operasi Plastik kantong mata Sering bertanya Kira-kira kapan saya bisa aktivitas kembali Kapan saya bisa Menghadiri suatu acara Saya ketemu orang Karena mungkin Di dalam kehidupannya Karirnya Bisnisnya Sering ketemu orang Jadi bisa memperkirakan Kondisinya seperti ini Satu minggu Nah itu saja Mudah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya